Udah play, istirahat, alas, 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 tu, kamera udah on. Halo AtoFamily, apa kabar? Bersama jumpa lagi Indra AutoTV. Sebelah Indra, perkenakan. Halo AtoFamily, saya Fahmi, kembali lagi bersama kita berdua di channel yang pasti kece banget. Tentu, tentu. Eh, itu kostum ya? Ya, elah lo bang, masih aja lo ngomong kostum. Nah, tentunya di video kali ini menarik. Menarik sekali. Karena teman-teman atau Family Durma pasti lagi hunting-hunting mobil komersil pick-up-nya Toyota. Betul. Mobil nomor satu, bro. Betul. Mobil apa? Hilux. Tentu, double cabin, bro. Double cabin. Ada single cabin, ada double cabin. Betul. Tapi di video kali ini kita bahas... Double cabin. Banyak yang bingung nih. Ada seri E manual, double cabin. G manual, double cabin. Dan V, matic, double cabin. Betul. Jadi di varian Hilux itu, yang tipe tertingginya yang kita mau bahas ini tipe V. Tipe V matic. Nah, itu tipe tertinggi, hanya satu-satunya matic. Hanya ada di tipe V. V double cabin. V double cabin. Matic. Gimana kalau kita kasih perbandingan, perbedaan? Karena kita lengkap di sini. Betul. Ada seri G, double cabin. Manual. Manual. Terkadang orang bingung. Memiliki selisih harga, ya sedikit lah ya. Antara V dan G. Bedanya apa aja? Itu banyak. Yang pastinya matic. Hah? Iya. Pasti si matic ya. V matic only. G manual only. Oh, iya. Tapi di dalam cabin ada yang beda, bro. Ada dong. Di interiornya. Interior, head unit. Segala macem. Udah ajok kulit, udah sempat. Headlamp-nya beda, loh. Headlamp-nya beda, udah. Dia udah projector. Kalau gue suruh milih sih, gue mendingan G manual label cabin, bro. Lo? Ya kalau gue ya, philomatic. Mas, ya aja jaman. Iya. Biasanya itu, G manual itu buat ditambang-tambang. Buat diprojek. Kalau ini bisa masuk proyek, bisa masuk juga ke kota. Lebih nyaman dan lebih fleksibel lah kita juga. Bisa dipakai segala. Ya udah, kalau gitu, kita beda di video kali ini. Ya, jadi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru saja mampir, yang belum dukung support channel IndraOtoTV, langsung klik saja subscribe dan like. Karena apa? Untuk mendapatkan special prize, special credit, and promo buat teman-teman semua. Let's go. Let's go. Mana aja saya? Nah, kita dikit lagi acara nih. Acara Family Day. Tanggal berapa? 5? 5 dan 6 in. Desember. Eh, November. Ya. Oh, minggu depan dong. Betul, ini bagus ya. Oh ini? Bagus juga nih. Bagus juga nih. Ya. Ini dapet gugiannya di sini. Oh ini i-in nih. Ya, kok tangan panjang. Eh, ini nih, jangan hilang nih. TV, buat dapet TV. Ya, tangan panjang sih. Oh, oke. Bagus. Bagaimana kita supaya serahsi kita pakai buat konten kali ini, bro? Ya enggak? Spesial buat subscriber Indra di rumah. Eh, kok gue LC, bukan Excel? Eh, kok gue LC, bukan Excel? Ih, keren dong. Tema-tema, eh, tema kali ini Pantai ya? Kenapa? Kenapa tangan panjang ya? Karena panas di sana, bro. Ya, judul panas. Juga panas, lah, kok? Oke, coba. Wih, keren ya? Keren. Ini yang gambar siapa nih? Ya, Yong? Ini keren sih. Yang gambar siapa? Kenapa nggak polos aja? Pendek. Ada mobil Alphard. Sama di pinggir pantai. Jadi Alphard masuk ke pantai. Ini pakai banget nih. Oke, buat kita meng-vlog kali ini, spesial. Perbedaan antara New High Look Double Calvin, Seri G dan Seri V. Perbedaannya apa aja? Jangan, jangan, jangan. Besok dapet. Duh. Eh, mana, jangan dong. Oke, saksikan keseruan. Yuk, ukurannya apa? Kerahnya. Udah lupa. All right. Nah, namanya dia. All right. Oke. Oke, bisa, Alphard. Hitam sih, keren sih ini. Nggak merah sih. Ini vouchernya mana? Kenapa sih? Panyain mana vouchernya? Ini udah keren banget. Menurut gue ya, kalau misalnya di design, kalau di design, tapi kalau orangnya kan lucu. Iya. Boleh nggak? Enggak, gue bingung dah. Ini udah paling design terbagus selama gue di Oto 2000. Tapi kenapa satu kurang jelek banget, Nora? Aduh. Ada aja ya. Bener nggak sih? Keren. Tapi enggak, bener nggak sih? Kenapa nggak merah gitu? Ini udah keren banget. Nggak ada tahun depan, Nggak ada tahun depan. Nggak ada tahun depan, Fami Tia. Sama Aos ya? Gue suruh bagian-bagian Aos. Untuk kan gue Kaos. Oke guys, kita langsung aja ke mobil perbedaan antara seri V double cabin dengan seri G double cabin. Yuk, mobilnya ada di belakang, unit ready stock, langsung aja di order. Sekirang. Oke, ini selera gue. Manual, bro. Manual, laki ya. Tapi kan ini buat tambang, ya nggak bisa capek lah kalau buat di dalam kota. Oke. Langsung aja ya, kita review exterior dulu. Setelah itu interior. Betul. Dari tampak depan. Yuk kita nyalakan lampunya. Kita lihat dari yang depan dulu dong. Tipe dalamnya panjang dulu. Lu sini, gue stand-by sana. Nanti kameramen yang jalan. Ayo. Oke. Nah, ini dia yang abu-abu ini warna grey ini adalah seri G, teman-teman. Seri G double cabin manual. Kita lihat headlampnya dulu. Headlamp. Nah, headlampnya cukup besar ya. Tegas. Lampu halogen. Ya, desainnya juga halogen. Lampu parkir, lampu kecil pun juga halogen. Lampu beam halogen. Lampu dekat jauh halogen. Kita ke bawah. Ya, ada ornamen krumannya. Ada lampu kabut. Dan desain grill tegas banget nih, Mas Als. Tebel, krumenya tebel, tegas banget, menjelas banget kalau mobil ini mobil tangguh. 4x4. 4-wheel drive, bro. Ya nggak? Pakai manual, 4-wheel drive untuk nge-grip. mobil-mobil, apa, jalan-jalan ekstrim, Xiaomi. Langsung 12, bro. Gila ya? Nah, kita lihat deh. Tampak depan dari si seri V. Oke. Headlampnya sama apa beda? Coba nyalain. Jelas ya beda, bro. Jelas. Karena ini tipe varian tertinggi, pastinya juga dilengkapi dengan teknologi. Tekologi yang lebih bagus, fiturnya juga lebih canggih. Headlampnya juga. Headlampnya dia sudah dilengkapi, sudah LED. Proyector, LED. LED sudah proyektor, sudah ada LED-nya juga, LED-nya juga. Manis, di dalamnya ada LED ya. Betul. Terus dampak grill depannya. Sama. Sama. Ya, tebal juga. Grill-nya sama. Buat tampil tambahan lagi list chrome di sini, menambah aksen lebih mewah. Foclame-nya LED nggak? Foclame-nya. Coba banyak lain. Foclame-nya LED pastinya. Oh, iya. Oke. Ada LED. Oke. Oke. Oke, sama-sama Foclame-nya ada. It's okay bagi gue. Foclame ada, lampu kabut ada, cuma ini yang beda ya. Tampak depan. Untuk mesin, kita buka sama-sama jenis mesinnya. Sama atau beda? Kalau untuk yang double kabin, dengan jenis mesin, 2GD, untuk yang di sana, untuk V? Apa? V, ini 2GD, sana 2GD. Sama, kalau mesin sama-sama 2GD. Yes. Untuk mesin sama-sama 2GD, berarti satu jenis ya, teman-teman. Kita lihat mesin dari sini. Sama juga dipakai dengan Fortuner. Masih Fortuner, Innova 2GD juga. Fortuner 2GD? Beda mesinnya. Fortuner 2.8, pasti kode mesinnya beda. Yang lama. Oke, teman-teman, yang 2.4, diesel, pastinya 2GD kode mesinnya. Untuk varian, eh, untuk model mesinnya tentunya, sama purchase yang ada di seri V. Coba sini mendekat kamera. Ya. Ini dia mesin dari tipe G manual double cabin. Ya. Dengan CC2400 bermesin diesel. 4x2. Eh, 4x4. Yes. Dan di atas nih, sudah terdapat perdam untuk mesin. Jadi kalau untuk perdam ini fungsinya agar suaranya nggak begitu bising keluar. Dan juga perdam panas juga fungsinya. Panas juga. Oke, kita lihat tipe V-nya. Sama atau beda? Yuk. Transmisi manual pegerak roda belakang. Betul. Sama-sama pegerak roda belakang. Pekerak roda belakang untuk mesin. Sangat padat ya. Kokoh banget tuh pastinya. Rapi. Oke, mobil ini mobil tinggi banget ya. Oke, kalau begitu kita tutup lagi mesinnya. kita lihat di eksterior tampak samping. Nah, untuk harga pastinya di setiap tipe ini, setiap line-up beda-beda ya. Betul. Mr. Ellis. Beda-beda. Harga seri E double cabin beda, G double cabin manual beda, dan V-metik beda. Untuk harga on the road masing-masing daerah kita langsung cantumin aja di kolom deskripsi. Teman-teman langsung aja pesan harga di sana semua. Pembelian cash juga bisa. Pembelian kredit juga bisa. promo DP murah. Untuk cashback-nya udah pasti cashback akhir tahun kita cuci gudang. Pastinya sangat menarik untuk auto family dapatkan mobil ini di bulan ini juga. Yes, DP mulai dari 20%. Tanya-tanya untuk DP dan Cicilan langsung aja WhatsApp dengan Intra boleh? Dengan Mas Fahmi berapa nomor? Boleh, di 0813-822-64641 dengan saya Fahmi. Yes, saya tau dengan Intra di 0813-1038-647. Yuk. Nah, kita lihat sekarang profile band. Yuk, seri G manual double cabin. Profile band ring 17. Yokohama, Yokohama Geolanda. EAT-G94. Dengan profile band kita lihat di ring 17. 265 per 65 ring 17. 265 per 65 ring 17. 265 per 65 ketebalannya. Coba Tipe V berapa? Tipe V juga sama. Tipe V juga... Coba, Intip. Takutnya beda. Kita intip deh, biar meyakinkan auto family. Nah, bannya udah berpofil band 265 dengan ring 17. Dua? 265 per 65. Sama. Oke, berarti sama ya. Dua 65 per 65 ring 17. Ya. Profile band sama. Mirip. Percis dengan desain motif velgnya pun juga sama. Oke, dengan motif velg sama. Ya. Berwarna apa ini? Hitam atau grey? Ini grey, grey, grey. Grey ke hitaman gitu lebih gelap ya. Bagus ya. Drak grey. Pelangnya, pelang 6 nih. Oke. Good. Ada emblem high look sama tentunya. Krum. Di seri G juga sama. Handle pintu, ada krum. Seri G manual pun juga sama. Ya. Ada, apa ini namanya? boot guard. Yes. Boot guard ya. Buat tatakan pasir. Ya, tatakan pasir. Smart board. Smart board. Oke, ada footstep. Seri G manual pun juga ada. Teman-teman. V juga ada. Sama. Tapi untuk spion, kita lihat. terlipat. ini. Spionnya. Ada tombol untuk lipat otomatis. Kaca spion. Jadi, bisa terlipat secara otomatis. Auto retractable. Nah, untuk seri G-nya. Hah? Seri G-nya pun juga sudah kami berikan. Sudah terdapat auto retractable. Jadi, melipat kaca spion ini, melipat secara otomatis. Seri G pun juga ada. Oke, oke. Mirip-mirip. Kaca film kami berikan tentunya ada. Ya. Asli. Lunar. Bergaransi. Kaca film di seri V-V pun juga ada kaca film. Depan, samping, dan belakang. Ya. Kaca film. Lunar. Asli. Ya. Stiker 4x4. Karena ini 4WD. Tentu pasti ada stikernya. 4x4. Sekarang, Mas Als ke belakang. Dari G manual dulu ya. Ini emblem high look seri G. Lampu belakang halogen. Halogen. Sebenarnya belakang mundur pun juga halogen. Di sini warna handle pintunya. Ada keruman. Ada stop lamp. Emblem Toyota. Bumpernya modelnya begini nih. Ya. Nanti kita lihat. Yang seri V-nya. Sama nggak? Atau ada kelebihannya? Nah. Oke. Sekali lagi. Bug-nya nih. Ada backliner. 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 Ya. Kalau back artinya liner kembali. Badliner. Sip. Ada logo Toyota ini tuh. Logo Toyota-nya. Pastinya asli OM Toyota. Betul. Kita lihat. Untuk tipe V-nya. Tipe V. Double cabin. Double cabin-nya. Ada bedliner juga. Pastinya udah diungkapi dengan bedliner. Terus kayak. Dan. Emblem Hilux. Sama ya. Dan logo V-nya ada. Ada V-nya. Ada krum. Terus juga ada lampunya juga. Sama ya? Sama. Oh. Sama. Sama. Terus di. Bemper belakangnya pun sama. Dia sudah di. Mengkapi list krum. Tapi ini. Besi bahannya. Bukan. Coba lampu mundurnya. Lampu mundurnya nyalain. LED nggak? Lampunya sudah LED. Tapi kalau itu nggak deh kayaknya. Hah? Kayaknya itu nggak ya. Udah LED ya? Ini LED ya? Oh iya. Iya. Hah? Ya udah LED. Nah. Lampu belakangnya. Udah LED juga. Coba. Kalau G. Kayaknya G. Kalau G. Yuk belakang. Kalau untuk seri G manual. Nggak ada LED-nya nih. Dia cuma. Lampu mundur. Eh lampu belakangnya. Dia nggak ada. Iya. Lampu belakang. Masih sologen juga. Halogen. Juga masih sologen. Dia ada LED-LED nih ya. Lampu LED-nya ya. Iya. Kalau. Tipe fit paling tinggi. Sudah dilengkapi juga dengan. LED. Oke. Teknologi LED lampunya. Good. Yang menarik di interior seperti apa? Sebelum kita lanjut. Yuk. Yang belum subscribe. Langsung aja klik subscribe. Dan langsung tofon Indra. Atau? Saya. Fahmi. Langsung kita bahas interior dalemnya. V. Untuk V. Untuk tipe V. Nah. Dia sudah elektrik. Nih. Sudah elektrik seat. Dan juga sudah. Dilengkapi dengan jok kulit. Leder ya. Leder juga. Mewah loh. Eh ini kulitnya enak. Sumpah loh. Oke. Nggak. Sentuhannya tuh adem. Betul. Kulitnya enak. Mahal bro. Terus juga setirnya juga. Sudah dilengkapi juga. Dengan kulit juga. Untuk yang tipe V. Soft touch juga ya. Ada jahitan kulit juga. Betul. Jahitan kulit. Ini soft touch juga nih. Ini soft touch juga nih. Sponsor boxnya juga udah ada. Tetakannya aja. Kalau armrest kita kalau bergendara. Jadi nggak sakit ya. Betul. Sikut. Dilengkapi dengan soft touchnya. Oke. Bagus kan. Terangkan. Untuk audio. Audio dia juga udah dilengkapi. Dengan. Touchscreen. Touchscreen. Oke. Audio touch screen. iPod. AUX. Bluetooth telepon. AV. Ada audio bluetooth juga. M. Toyota. M. Toyota. Lokasi dealer dan emergency call. Wah asik nih. USB. Slot USB juga ada. Untuk dengerin lagu atau film di flash disk. Oke. Menarik. Nanti kita lihat di seri G. Ada atau nggak. Head unit seperti ini. Nggak. Ayo sini. Ini kalau untuk tuas. 4-wheel drive-nya ada di sini ya. Di dalam. Tuas untuk 4x4-nya. Dimana ada H2. H4. Dan L4. Nah. Fungsi dan kegunaannya teman-teman. Ini udah dibuatin konten. Linknya ada di deskripsi ya. Teman-teman bisa. Cek. Fungsi dan kegunaan dari masing-masing. H2. Gear H4. Dan gear L4-nya. Tonton. Fungsinya seperti apa. Oke. Nah. Untuk di seat penumpang juga sudah dilengkapi lidar pastinya. Dengan kabin yang sangat cukup lega ya. Lega. Tinggi berapa Mr. Als? Tinggi. Wah. 174. Dan jarak dari kepala ke apa namanya plafon ini masih lumayan lah. Nyaman. Cukup nyaman. Wah untung maju gitu. Oke ini terlalu maju. Oke. Saya tinggi 174. Iya. Oke kalau posisi gue sih begini udah nyaman ya. Oke begini udah nyaman. Belakang gimana? Belakang nyaman banget kalau untuk. Leg room kaki aman ya? Leg room aman. 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 Oke bisa bertiga gak kira-kira? Bisa dong. Di belakang. Masih kalau untuk ukuran badan seperti gue sih pasti bisa bertiga lah. Bisa-bisa bertiga ya. Tapi ada armrest juga. Ada cup holder juga tuh. Udah armrest. Udah ada cup holder juga. Sama. Tapi ini sudah dilengkapi dengan kulit lidar. Eh bro. Ada tweeter nih. Tweeter kiri kanan dua buah ya. Kiri kanan dua buah. Tapi ini stylish bro ya. Tuh seri V-nya. Ada stylish chrome. Jarni screw begitu. Jadi kelihatan mewahnya dashboard dari tipe V double cabin ini. Jadi kelihatan memang benar-benar mahal. Mewah. Pastinya karena ini lid tipe atau tinggi daripada high loops. Ya passenger. Ini untuk reminder passenger seat belt. AC tuas-tuasnya udah digital semua. Ya bukannya manual. Oke. Ini untuk power outlet charger. Oh dua buah power outlet bro. Oke. Nice. Sekarang bagaimana kalau kita intip yang seri G-nya. Serupa, mirip, atau ada yang berbeda. Yuk. Nah teman-teman. Untuk seri V. Kunci kontak dapat dua buah. Ya. Ini G-nya. Seperti ini. Oke. Mewah juga ya. Dan seri G juga sama dua buah. Dua buah. Jadi kalau bisa dilipat nih anak kuncinya. Kayak pisau lipat. Tiga buah tapi. Ini kalau mau nakut-nakutin orang. Enggak. Ini tiga buah. Ini ada manualnya. Oh iya. Ini ada manualnya. Ini sama. Oke. Nanti kita intip ya. Coba. Sekarang lanjut ke seri G. Seri G tadi. Lepi ada Twitter. Head unit. Touchscreen. Audionya. Eh ada. Twitter. Twitter ada. Yuk kita masuk. Nah. Begitu kita masuk. Ya. Yang gue pengen lihat dulu. Twitter dulu. Twitternya ada bro. Tuh. Kiri kanan. Ya. Dua buah Twitter. Nah. Tapi beda di setir pengemudinya nih. Misal. Dia ini belum ada jahitan soft touch. Ledernya nih. Ya enggak? Ya tapi seoke sih menurut gue. Enggak terlalu berfungsi kali. Kayak gitu malah cukup. Harganya juga lebih murah. Oke. Nah. Audionya nih. Dua din. Jadi. Enggak touchscreen. Nih audionya. Dua din. Pastinya ada USB. Jadi kalau mau denger-dengerin lagu. Ya lewat flash disk aja cukup bro. Dua din. Ada radio. Pasti ada. Nah. Transmisi gear untuk 4x4 nya disini. Sama. Percis dengan yang seri V. Ya. H2. L4. H4 nya. Fungsi dan kegunaannya. Link nya intracantumin. Di deskripsi ya. Oke. Tuas AC manual nih. Masih analog. Nuh. Tuas AC nya. Kalau sana kan digital tadi. Yang seri V. Kalau ini analog. Yang penting berfungsi lah. Front differential nya juga ada untuk lock differential nya. Untuk mengunci roda ban ya. Yang kehilangan traksi. Dalam kondisi off-road ataupun medan-medan yang seperti berlumpur begitu. Ada lock differential. Gagang transmisi manual. Karena ini seri G manual. Pajok nih. Bahannya. Luxuria. Empuk. Tebal. Ya. Tapi belum ladder. Jadi kalau teman-teman. Kalau mau dikulitin. Bisa juga langsung pesen di Indra. Mau dikirim. Mau langsung persis kayak tipe V dikulitin. Ya. Boleh. Nanti dikulitin. Ya. Untuk harga. Bisa langsung. Tepon Indra sekarang juga. Bagaimana untuk di belakang Mas Els? Sama. Untuk posisi nya. Untuk posisi. Duduk nya juga sama. Tipe V kanan ini tipenya juga sama. Bisa sama. Bukan tipenya tuh. Sama ya. Tapi luas lebar. Luas lebar nya sama. Sudah ada. Amres juga. Amres. Cup holder disini juga. Tambahan cup holder nya. Tapi bedanya. Tidak ada. Ladder ya. Ladder nya. Belum dikulitin. Belum dikulitin. Karena itu opsional ya teman-teman. Karpetnya juga ada. Hilux. Karpet ori nya. Bahannya juga lembut sih. Karpetnya. Flapon nya bersih. Warna putih. Ya putih. Abu-abu. Abu-abu. Betul. Abu-abu. Ya. Lampu. Halogen. Lampu kabin. Lampu penerangan di dalam kabin. Oke. Jadi gimana? Langsung aja pesen ya. Mas Els. Ya. Langsung aja pesen. Atau. Oke. Mantap banget ini mobil. Ya enggak? Betul. Kayaknya cukup juga ya penjelasan. Nanti lebih jelasnya lagi mungkin ditampilin aja kali ya. Betul. Seperti torsi berapa. Segala macam. Dari Hilux V dan Hilux G nya. Nanti bisa langsung. Auto Family. Tonton aja videonya sampai habis. Dan ada juga seri E double kabin. Betul. Ada E double kabin. Single kabin. Itu juga ada. Kalau pengen di review. Ketik aja di kolom komentar ya. Nanti kita review untuk seri single kabin. Ataupun seri E. Yang termurahnya E double kabin. Memiliki fitur yang lebih standar. Betul. Dari sisi velg nya. Dari sisi ankle window. Jendela. Kursi. Oke. Good. Dan harganya pun juga lebih murah untuk si E double kabin. Betul. 4x4. Tergantung kebutuhan Auto Family juga. Ya ini saatnya untuk para pengusaha PT. Tambang. Tambang. Atau ya banyak lain. Minyak dan lain-lain. Di tahun lalu itu soalnya ini inden. Indennya tuh sangat-sangat lama loh. Di saat ini kita lagi cuci gudang dan stoknya pun banyak berlimpah. Ready stock. Ready stock. Ready stock. Jadi teman-teman Auto Family. Buruan sekarang juga untuk mendapatkan harga terbaik. Karena tahun depan. Ini harganya akan naik juga. Discordnya akan turun juga. Betul tidak? Betul. Oke. Jangan lupa teman-teman pastikan teman-teman. Subscribe Youtube Intro Auto TV. Dan like. Untuk mendapatkan promo ini semua. Betul. Oke. Intro pamit undur diri. Pamit. 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 Pamit undur diri. Sama-sama. Pamit. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Pemasangan. Bye-bye. Sampai jumpa di Pemasangan. Sampai jumpa di Pemasangan. Dan ketenangan para pelanggan. Tujuan bersama. Bangunlah semua. Tingkatkan prestasi bersama. Cintakan kebanggaan kita semua Bersama Atau 2000 Atau 2000 Berikan pelayanan Berikan pelayanan Oh lampaui harapan para pelanggan